Di sini, di batas desaku ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sehat selalu Pemirsa cerita sebatas desa kembali hadir Hari ini kita akan bercerita tentang pohon pepaya Pohon pepaya dalam bahasa latin disebut karika papaya Dalam bahasa jawa biasa disebut kates atau gandul Sedang di bahasa sunda biasanya disebut gedang Mirip dengan bahasa jawa Pohon pepaya memiliki beberapa manfaat Untuk yang pertama, daun dari pohon pepaya Dapat kita gunakan untuk berbagai macam sayuran Mulai dari sayuran yang dimasak ataupun sayuran mentah Kemudian yang kedua, perasaan daun pepaya Dapat bermanfaat untuk menjadi penambah napsu makan Dengan dikonsumsi air perasannya Kemudian untuk yang ketiga, ketah pepaya Itu memiliki enzim proteolitik Dapat digunakan sebagai bahan obat medis Di daerah tertentu, ketah pepaya ini sudah bisa dimanfaatkan dan diekspor ke luar negeri Yang keempat, biji pepaya Biji pepaya memiliki antioksiden pencegah kanker Secara medis, bibi pepaya dapat dimanfaatkan dan diolah Menjadi bahan obat untuk pencegah kanker Seperti itu manfaat pohon pepaya Pohon yang sangat mudah ditanam Bisa kita rawat dengan cara sederhana Bisa kita tanam di halaman rumah Bisa kita tanam di kebun lingkungan sekitar Atau ditanam di persawahan di masing-masing dari kita Sebuah anugerah dari Allah SWT Pohon pepaya yang sangat sederhana ini Demi kita mengeluarkan konsumsi dan secara keilmuan Memiliki beberapa manfaat seperti yang kita sampaikan nanti Seperti itu Pak Mirsa dari cerita batas desa di hari ini Salam sehat, salam sehat selalu Semoga keberkahan selantiasa menyertai kita semua Salam dari batas desa kalupat karungan dan keberan Kocong, kawan-kawan, penyataan, nombor kekoda dan istri maju, Jakarta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton